Muhammad Yusuf Batubara, SKMMM yang juga merupakan sekda kota Sibolga dikukuhkan dan dilantik sebagai Ketua Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia atau Persakmi periode 2018-2022 di Gedung Nasional Sibolga pada Sabtu lalu 21 April 2018. Pelantikan pengurus Persakmi Cabang Sibolga ini dilakukan oleh Ketua Umum Persakmi Sumatera Utara dan disaksikan oleh Wali Kota Sibolga serta jajaran SKPD dan keluarga besar Sarjana Kesehatan Masyarakat Kota Sibolga. Persakmi sendiri adalah cabang pertama di Sumatera Utara yang terbentuk. Persakmi dibentuk berdasarkan amanah undang-undang pelayanan kesehatan dalam upaya memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kehadiran Persakmi menjadi mitra pemerintah Kota Sibolga dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di segala bidang dan aspek. Ketika ini yang terkaitan dalam keputusan hal yang menjaga pemerintah Kota Sibolga IN wemarchiernakan kepada masyarakat. Nah, pada hari ini, dulu segala siap-siap yang ada di Kota Simulga dan yang tambahnya tenang bisa mendapatkan kompulasi dari organisasi kesan-kesan yang diperlukan satu persyaratan untuk mendapatkan curang dikerja oleh persyaratan kiasat-kiasat yang berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Wali Kota Simulga dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya Persakmi Kota Simulga. Menurut Sarfi, kehadiran Persakmi akan membantu tugas-tugas pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, terutama dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap pentingnya mengelihara kesehatan dan hidup sehat. Pembangunan kesehatan menurut Sarfi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan berbagai cara, diantaranya gerakan masyarakat hidup sehat. Tugas-tugas pemerintah untuk menyehatkan, mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya hidup sehat. Dan tugas-tugas berat pemerintah ini akan lebih ringan apabila dibantu oleh organisasi Persakmi. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyebutkan bahwa organisasi profesi merupakan wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang se-profesi. Organisasi profesi merupakan suatu wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi, tenaga kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk menunjukkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan. Kita ke kabar berikutnya atas desakan seluruh gugus depan sekota Sibolga, gerakan pramuka kuartir cabang kota Sibolga akhirnya menggelar musyawara luar biasa yang dilaksanakan pada 20 April 2018 lalu di awal SMP Negeri 1 Sibolga, Sibolga Kota.